Hai semuanya dan kali ini aku akan memberikan sedikit tips bagaimana caranya mengubah suara kita menjadi suara kartun seperti aku kali ini akan memberikan tutorial suaranya Doraemon nah Doraemon ini kan adalah karakter yang paling khas di mata kalian ataupun warga negara Indonesia gitu ya Nah kita juga ditemani sama Doraemon sejak kecil kita sudah dihibur sama film tersebut dan kita juga harus bangga karena orang Jepang mau buat film tersebut sampai sekarang gitu dan aku juga kadang niruin versi aslinya juga gitu soalnya menarik bagiku bagi kalian yang impersonator atau sering menirukan ya kayak gitu juga pasti kayak aku gitu ya Nah disini aku akan sedikit saja tips dan trik sebagaimana sih caranya mengisi atau mengubah suara kita menjadi suaranya Doraemon nah pada dasarnya suara kita itu datar maksudnya suara kita tuh udah di telinga kita udah nggak asing kita tuh udah sering banget ngomong pakai suara kayak gini kayak aku ngomong kayak gini Nah jadi kalian tuh tinggal naikin turunin naikin turunin tapi agak dimelengkingkan juga agak diturunin juga kayak gitu loh Nah aku aku mau jelasin juga Dabber impersonator itu apa banyak dari kalian yang nggak tahu atau salah paham Dabber itu intinya adalah mengolah suara kita dan suara yang belum ada jadi kita tuh mengolah membuat suara sendiri untuk film-film yang terbaru mungkin atau mungkin film dari Jepang terus impor ke Indonesia lalu kita bisa jadi Dabbernya di salah satu karakter tersebut atau di film tersebut kayak gitu loh Nah itu namanya Dabber itu lebih ke mengoperasikan suara mungkin menurut aku ya terus kalau impersonator itu adalah menirukan suara yang sudah ada misalkan suara Doraemon Sinchan dan lain-lain ataupun Upinipin yang sudah paling sering banget ya ditonton oleh negara Malaysia dan negara Indonesia aku aja aku aja suka banget miruin kartun-kartun di Upinipin dan Bogoboy Oke pertama-tama kalian coba seperti itu ya eh 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 kalian tarik nafas eh Nobita gitu terus kayak misal kalian juga ah mungkin bisa kayak gini eh Nobita kamu dari mana katanya mau jalan-jalan sama Giant kayak gitu loh jadi bisa diawali dengan eh kayak gitu soalnya kadang Doraemon itu sering banget ngomong eh eh Nobita kayak gitu itu salah satu karakter Doraemon nah biasanya kan Doraemon juga ngomong kayak eh Halo gitu kan Halo nama aku Doraemon Hai baling-baling bambu kayak gitu lah jadi kalian harus berekspresi juga kalian postur tubuhnya harus ikut juga supaya kalian lebih dapet suaranya dan intonasi artikulasinya juga ya nanti kalian coba ngikutin teknik dari orang lain seperti aku kayak ini awalnya kalian jangan menirukan teknik orang lain masalahnya cara pengambilan suara kita tuh berbeda-beda pasti ada yang napasnya sedikit ada yang napasnya kebuka lebar terus suaranya tuh langsung kebuka sumak itu ada kayak gitu ya jadi kalian jangan terpaku sama orang lain dulu kalian ngulik-ngulik dari diri sendiri dulu kayak gitu ya oke nah disini semoga kalian paham ya semoga kalian terhibur juga dan aku juga sangat berterima kasih banget atas kalian yang sudah mau mampir dan oke thank you see you next time semoga kalian bisa ya oke semangat 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 bisa ya